Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mbak-mbak, cantik berkudung biru Aylah, mbak, mbaknya kita semua ini memang pro dan kontra Namun saya ini ngomong-ngomong ditahukan supaya saran saja nih mbak Jangan cuma balik uang-uang, mbak Iya, betul Iya, betul Namun tidak sopan bila kita mau mati-mati, mau dengatahi Karena apa dosa kita pun masih banyak sayangnya Wih, keren Betul, jangan sampai kalau polisi datang tangkap, ngakunya orang dalam gangguan jiwa atau kabur Betul sekali Tim, nah, tentang penjemputan untuk mbak Adi ini, mbak yang cantik ini Jangan seperti orang yang hanya berani cuap-cuap Sejauhan ya Tapi saat mulai didatangi oleh pihak berwajib mendapatkan surat penangkapan Mbaknya kabur Nah, betul sekali Itu ujung-ujung orang tua yang minta maaf Orang tua yang kena imbasnya Maksudnya begini loh Kalau mau main kritik ya silahkan main kritik Tapi jangan suka main canci maki Terus buat-buat fitnah yang tidak jelas Begitu itu cara-cara kampungan itu Proklamator Jadi memang harus ada netizen-netizen cerdas seperti ini teman-teman Sebab bisa mengimbangi narasi-narasi yang bodoh Narasi-narasi yang keliru yang selalu dibangun oleh para pembenci dari Presiden Jokowi Ya kalau punya masalah pribadi ya silahkan sampaikan kepada Presiden Jokowi secara baik-baik Kan begitu Nah, si Mbak ini bukan baru satu video Nah, semua kontennya itu isinya hujatan Isinya fitnah sama Presiden Jokowi Nah, dalam konten-konten si Mbak ini Semuanya itu fitnah terhadap pemerintah saat ini Khususnya Partai PDIP, Ibu Megawati dan juga Presiden Jokowi Entah dendamnya ini, dendam seperti apa Apakah sudah level kesumat, level akut Betul, betul Nah, pernah konten-kontennya itu Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini mengundang petinggi OPM ke istana Katanya itu Presiden Jokowi membagi-bagikan HP ke petinggi-petinggi OPM Tapi itu tidak bisa dibuktikan Hanya sebuah narasi sampah Hanya sebuah opini-opini Dan kali yang sengaja dibangun oleh para kadron Ini sudah termasuk salah satu sakit hati Benar seperti apa yang dikatakan oleh Mbak ini Ya seperti orang yang sakit hati dengan pacarnya Semua sakit hatinya diumbar semua Nah inilah jurus para kadal gurun teman-teman Ketika mereka itu dicari sama pihak kepolisian Mereka kabur Kalau bukan kabur ya mereka selalu mengaku orang dalam gangguan jiwa Tapi anehnya ketika mereka buat video ya Tidak merasa seperti orang gila gitu Ya betul Ya kalau mengkritik silahkan Karena semua punya hak untuk mengkritik Kan begitu Nah kalau sampai masa jagoan nih kemarin Ya kan Jagoan lah juga untuk menghadap pihak yang berwajib Ya Untuk mengkualifikasi Atau memujama Jangan cuma berarti pekuat-pekuat Membuat heboh Terpesal seperti provokator Hmm Tapi begitu Dijemput ke polisian Eh jurusnya hilang Jurusnya hilang Jurus Menhilang Apalagi Sampai menyebutkan Mas Sampai polisian Yang orang biasa Yang bisa dipermasalahkan Apalagi Orang-orang yang memiliki jabatan Puasa Oke Sampai sore Oke teman-teman Jadi itu dia video tanggapan dari Netizen terhadap Si mbak-mbak yang selalu memfitnah Presiden Jokowi PDIP Dan juga Ibu Megawati Tidaknya itu teman-teman Ada lembaga-lembaga pemerintah itu Yang diplesetkan namanya itu Ya Seperti yang dia mau Begitu Jadi begini teman-teman Maksudnya Kalau kalian itu mau mengkritik Pemerintahan saat ini Ya silahkan Tidak ada salahnya ketika Kalian itu mau mengkritik pemerintah Tetapi Jangan sampai Kritikan kalian itu Berubah menjadi Fitnahan Tuduhan yang Sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan Seperti mbak-mbak yang Selalu Menuduh Presiden Jokowi ini Berpihak ke asing Berpihak kepada OPE Maksudnya Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Tidak pernah ada yang baik Begitu Nah jadi seperti apa tanggapan Teman-teman semua Silahkan tulis di kolom komentar Dan Kita akan berjumpa lagi Di video-video berikutnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Hormat